Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Apa kabar anda hari ini? Semoga baik-baik saja Oke kawan-kawan kita sudah di sirkuit MotoGP Mandalika Dan kita berada di tikungan yang ke-13 Kita review sebentar disini Untuk aktivitas ekskavator Sedang melakukan pemerataan Tanah sebagai media tanam rumput Di area rumput tikungan yang ke-13 Ya ini adalah bagian yang sudah diratakan kawan-kawan Dan di depan kita juga Sudah diratakan dan tinggal dilakukan penanaman Oke kawan-kawan ikuti terus video ini Dan seperti biasa yang baru bergabung Jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung Supaya sama-sama kita dapat memantau Progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika Sampirampung Dan kita akan men-shoot Hasil penyiraman prime code Di tikungan yang ke-13 Dan ke-14 Oke beginilah hasilnya Sudah tidak ada bagian lagi yang berwarna putih kecoklatan Karena untuk lintasan track lane dari tikungan yang ke-13 Sampai di antara 14 dan 15 sudah tertutup sempurna dengan cairan asfal Wow mantap Dan proses disini sudah selesai Untuk dilakukan pengerjaan lanjutan yaitu pengaspalan Dan mudah-mudahan dua hari ke depan kita dapat memantau Aktivitas pengaspalan disini kawan-kawan Terima kasih telah menonton Ya Untuk sementara Lintasan track lane yang sudah siap untuk pengaspalan Sudah di tikungan yang ke-15 Dan tinggal dua titik tikungan lagi Yaitu Tikungan 16 dan 17 Dan semoga segera terselesaikan untuk pengamparan sub-base dan pencairan prime code Dengan diselesaikannya dua tikungan itu Maka Seluruh lintasan track lane sirkuit MotoGP Mandalika Tersambung penuh Terima kasih telah menonton! 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 Kita tahu bersama bahwa Sikit di belakangan disini Merupakan perkampungan penduduk Dulunya Sehingga belakangan dirata Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton